ini ada pertanyaan walaupun saya sebenarnya tidak ahli dalam hal ini namun saya akan jawab sepengetahuan saya saja jadi mohon maaf ini ada pertanyaan secara niskala saya ingin menanyakan tentang sakit yang dialami saudara saya yang sering kumat pada hari-hari keramat seperti kajang kliwon jadi menjerit-jerit kadang-kadang mengatakan cinta ataupun menyebut nama seseorang jadi apakah itu gangguan dari guna-guna jadi ini bila dilihat tanda-tanda yang diderita dari saudara ini sepertinya secara mistik itu dihubungkan dengan kena-guna-guna jadi banyak sekali jenis guna-guna yang dengan nama yang berbeda-beda tergantung tujuan maupun niat seseorang petengah pengetahuan saya dari pengobatan dari bapak saya dahulu yang sering menangani jadi yang saya ingat-ingat di dalam beberapa lontar guna-guna atau pengadeg jadi saya tidak ini hanya saya mendengar tidak membaca tanda sakit seperti itu sangat mirip dengan terkena ajian guna-guna jaran goyang ataupun tungtung tangis atau jaran blank goyang ajian itu berseranakan salah satu anggota badan seperti rambut atau kuku ataupun bisa bekas injakan kaki target yang dimantrai selama tujuh kliwon tidak mengerti penyakit terkena guna-guna ini secepatnya harus di atasi sebab membahayakan secara fisik nantinya dimana secara otak dibuat lemah jika pada rentan nanti kena gangguan yang lainnya bisa menjadi gila kasmaran atau buduh kasmaran menyebut-nyebut namanya atau menangis menurut pernah saya ketahui ada beberapa ramuan obat yang bisa dicoba atau langsung saja menemui balian atau usada balian usada yang di anggap bisa ada pun ramuannya adalah bungka anyuh sudah male yang diisi dengan daun sirih yang telah dirajah gambar tualan daun sirih dia gambar tualan diatasnya bertulis angungmang dengan aksara angungmang jadi bukan tulisan barulah dicampurkan lalu diminum airnya setelah itu malamnya diaruskan berendam di laluan atau pertemuan air laut dan air sungai sebagai untuk memohon pengesangan guna-guna pengelukatan pengelubur sarwale jadi itu adalah guna-guna tung-tung nangis jadi menurut bali kurang lebih mohon maaf jadi saya bukan pakarnya dia nyasih kedar menjawab pengetahuan saya dia